Bisa lari itu karena sakit, apakah kamu lari atau ditembak? Ya udah sakit semua, Pak. Ini karena sakit kita semua, kaki. Yang nembaknya kamu masih ingat mukanya? Masih ingat. Ingat ya, bener ya. Ingat ya, berarti ya. Kami tim kita di sini yang akan menuntut kita. Masih ingat, Pak. Masih apa semuanya, Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Yang mulia, ada dua saksi yang kita dengar waktu itu, Sakatatal dan, siapa namanya? Aldi. Aldi. Saya selama hidup di daerah operasi militer di tim-tim, tidak pernah melihat tahanan sepertinya terjadi saat ini. Saya harus bersaksi di depan sidang. Betapa suguh biadab. Kalau menurut saya, biadab. Karena kami di operasi militer tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tapi saudara alami hal yang seperti ini. Pertanyaan saya, ketika saudara ditangkap, pernah saudara diberikan surat penangkapan atau ditunjukkan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Di mana saudara ditangkap? Di SMP-11. Di mana? Di SMP-11. SMP-11. Kemudian setelah saudara ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Saya tegaskan lagi. Saya ingin penangkasan. Apakah saudara sempat disuruh untuk berbuat sesuatu, untuk menandatangani sesuatu? Tidak ada, Pak. Tidak ada sempat sekali. Tidak ada. Saudara diperiksa pun tidak? Tidak ada. Jadi saudara hanya ditangkap, dipukuli, dan disuruh pulang. Itu pun setelah beberapa hari. Pernah sore, keluar sore, Pak. Tangkep sore, keluar sore. Selama sore ke sore itu saudara dipukuli terus? Iya. Pul, Pak. Dipukul. Saudara diberi makan? Pas itu dikasih makan tempe mahit aja, Pak. Kasih tempe mahit. Apa itu tempe mahit? Tempe cuma digodok doang, Pak. Tempe direbus. Cara memberi makan? Dilemparin, Pak. Dilemparin begitu? Dilemparin, Pak. Seperti diberikan pada anjing begitu? Iya. Saudara masih ingat siapa yang memberi makan itu? Yang jaga tahanan, Pak. Jangan lupa. Terima kasih.